Kalau kamu capek, istirahatnya ngomawai, 14 kilo lho, kamu bolak balik. Kalau aku ingat Sekar, aku nggak pernah ngerasa kayak lelah, Pak. Aku cuma ingin Sekar jadi anak yang pintar. Ibu adalah satu-satunya mahrub di dunia yang paling ikhlas terhadap anaknya. Ketika ibu berkorban untuk anaknya, ketika ibu memelihara anak, ketika ibu mendampingi anak, itu tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi, mau kuliah, anak saya mau jadi sarjana. Sarjana? Ece. Mbaknya sampean itu nggak usah dagelan, Mbak Yu. Nggak usah neko-neko. Iya, Mbak Yu. Sampean itu nggak usah macem-macem. Mbaknya ngilo kalau gitu kamu dewe. Kuliah itu biayanya banyak lho. Memangnya kami itu mau bayar pakai opo? Nah, pakai duit opo. Film ini sangat baik sekali untuk ditonton, terutama bagi warga natyid. Bagi para orang tua warga ulama, Anda hanya mencontoh pengorbanan seorang ibu yang berjuang keras, seorang miskin yang banting tulang, memeras keringat, demi anak putrinya, sekolah selesai, sarga kuliah. Tidak pernah bosan, tidak pernah putus asa, pantang mundur, dengan kebesaran dirinya, percaya kepada dirinya, yang bekerja keras untuk kebahagiaan, kesuksesan putrinya. Ini harus dicontoh oleh semua ibu-ibu, terutama warga natyid. Bagaimana kita semua harus punya cita-cita, anak kita harus menjadi anak yang sukses dalam bidang pendidikan. Apapun, walaupun dengan pengorbanan yang sangat pedih, yang sangat berat, yang sangat besar. Contohlah pada ibu yang ada di cerita film Mars ini, bagaimana beliau sampai berdarah-darah, berkeringat, banting tulang, tapi Alhamdulillah akhirnya putrinya sukses, meraih gelar sarjana dari luar negeri, usah luar negeri, dan itulah kebahagiaan ibu yang tidak ternilai dengan materi berapapun. Kebahagiaan ibu yang melihat anak sukses, merupakan tujuan semua ibu, tujuan semua orang tua, melihat anaknya sukses, sudah merupakan kebahagiaan sendiri yang tidak ternilai. Ibu yang ibu. Ibu adalah aksi ibu dari galaksi 7 yang merupakan diri, yang merupakan diri, yang selamat dan selamat. Ibu adalah aksi ibu yang menanggap musik hidup, yang sangat cantik dan mirakulis. Sampai